Sampai jumpa di video selanjutnya Intro Di pembesar berita pertama terkait mengawali rangkaian kegiatan Muhammadiyah Expo Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan menggelar pelombaan menulis kreatif yang dimulai dengan pembuatan film pendek yang dibuka pada minggu 10 Mei kemarin Event Muhammadiyah Expo menjadi sarana dalam memfasilitasi potensi pemuda Muhammadiyah dalam mengembangkan minat dan bakatnya diantaranya dalam mengasah potensi muda untuk aktif menulis dan berkarya dalam dunia perfilman Hal tersebut terlihat dari kegiatan perlombaan yang digelar panitia Muhammadiyah Expo yaitu berupa penulisan kreatif dan pembuatan film pendek Kegiatan perlombaan tersebut dibuka pada ahad 10 Mei kemarin yang diikuti oleh belasan peserta dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan menghadirkan mentor dari salah satu media swasta di tanah air Melalui perlombaan tersebut para peserta dituntut untuk bersaing dalam eksplorasi potensi yang mereka miliki khususnya dalam penulisan dan perfilman Hasil dari kompetisi ini nantinya juga akan diikutkan dalam ajang festival perfilman nasional maupun internasional Hal tersebut disampaikan jurnalis senior yang bertindak sebagai mentor dalam kegiatan tersebut yakni Imam Priha Dioko Jadi peserta kreatif writing and movie maker ini diberikan bekal bagaimana mereka menulis kemudian untuk menulis skenario kemudian mereka diajak untuk membuat film film mungkin bukan film layar lebar dengan durasi panjang tapi kita mulai dengan 1 menit kemudian produksi 3 menit kemudian nantinya 5 menit bahkan sampai 15 menit harapannya hasil dari produksi mereka itu tidak hanya dilombakan untuk di Muhammadiyah Expo tapi nanti kalau memang bagus akan saya bawa untuk festival film pendek internasional pada bulan November nanti Hadirnya perlombaan ini juga disambut baik oleh peserta dari kegiatan tersebut satu diantaranya yakni Maulidia, mahasiswi sekolah tinggi ilmu ekonomi Ahmad Dahlan yang mengharapkan kegiatan ini dapat membangkitkan potensi pemuda dan pemudi Muhammadiyah khususnya di bidang perfilman sangat memberikan motivasi banget ya karena memang awalnya itu kita kreatif writing seperti ini ya perlombaan-perlombaan kreatif writing terus kreatif movie itu kan memberikan pengalaman baru lagi ke kita pengalaman atau memberikan ilmu lagi karena kan biasanya ilmu-ilmu yang kita guluti kan apalagi ini sekolah tinggi ilmu ekonomi Ahmad Dahlan berarti kan cuma ekonomi aja gitu ya nah terus sekarang kita diberi pengalaman ilmu baru tentang menulis cerita, skenario, menulis berita terus sampai ke pengambilan gambar, pengambilan film gitu ya membuat cerita pendek itu kan memberikan satu motivasi lagi buat kita gitu ya untuk mencari pengalaman baru lagi gitu perlombaan menulis kreatif dan pembuatan film pendek ini ditenggarai sebagai rangkaian awal pelaksanaan Muhammadiyah Expo yang merupakan bagian dari kegiatan menjelang muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tim TVMU memberitakan dari Jakarta panitia lokal pelaksanaan Muhammadiyah Expo dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan berencana akan menggerak tiga perlombaan dalam prosesi menjelang pelaksanaan muktamar yang diteranya perlombaan menulis kreatif, perlombaan standar komedi serta perlombaan marawis kami dari panitia lokal pelaksanaan Muhammadiyah Expo oleh Setia Ahmad Dahlan Jakarta menyeranggarakan tiga kegiatan sekaligus yang pertama adalah kreatif writing kemudian nanti disusul stand up komedi dan lomba marawis hari ini yang sudah kita dan sedang kita laksanakan adalah pelatihan kreatif writing nanti ditindaklanjuti dengan praktek membuat film pendek nah peserta pelatihan ini 100% anak-anak muda yang diharapkan nanti muncul generasi-generasi penulis, generasi-generasi muda yang pandai berkarya karena salah satu warisan penting adalah karya dalam bentuk tulisan dan ini sangat penting buat masa depan, buat peradaban, buat Muhammadiyah kami selaku penyelenggara lokal ini mudah-mudahan tiga item kegiatan ini nanti mampu meramaikan, menyemangati pelaksanaan Muhammadiyah Expo di Monas tanggal 28 sampai 31 Mai tim TVMU memberitakan dari Jakarta pemisah pameran kerajinan dan kuliner yang gemas dalam kegiatan Muhammadiyah Expo menjadi kegiatan akbar yang digelar persyarikatan Muhammadiyah menjelang pelaksanaan muktamar pada Agustus mendatang atas bagaimana konsep pelaksanaannya berikut informasinya untuk Anda Muhammadiyah Expo menghadirkan sebuah pameran yang menjanjikan beragam kreativitas kerajinan tangan dan kuliner Nusantara acara dikemas dengan berbagai kegiatan perlombaan, seminar, dan bedah buku event akbar yang digelar sebagai rangkaian dari kegiatan menjelang muktamar ini dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang didukung oleh sejumlah lembaga pemerintahan dan swasta hadirnya festival ini menjadi sebuah ajang dalam memperkenalkan ibu kota dengan ajang nuansa kemuhammadiyahan sejalan yang disampaikan koordinator acara Muhammadiyah Expo Ernie Yuliana yang menuturkan bahwa kegiatan yang digelar dari tanggal 28 hingga 31 Mei nanti menjadi sebuah momen dalam menyemarakan pelaksanaan muktamar di Makassar untuk itu Ernie menghimbau agar seluruh warga Muhammadiyah dapat mendukung dan mensukseskan kegiatan festival akbar tersebut jadi Muhammadiyah Expo Ernie adalah event yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan menyambut muktamar Muhammadiyah di Makassar di samping itu aku juga untuk mewarnai kegiatan-kegiatan di dalam Muhammadiyah sendiri yang selama ini Muhammadiyah banyak bercipung dalam bidang pendidikan, kesehatan nah kali ini kita ambil sisi dari pengembangan ekonominya terutama ekonomi kreatifnya untuk pelaksanaannya selain melibatkan warga Muhammadiyah keseluruhan baik dari amal usaha, sekolah-sekolah, organisasi mitra Muhammadiyah juga melibatkan masyarakat umum dalam hal ini partisipasi dari pihak luar justru sangat besar bisa kita lihat dari partisipasi BUMN insya Allah sudah ada 15 BUMN yang akan berpartisipasi dalam ekspo ini ditambah ada 7 kementerian juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan ekspo ini kami juga mengharapkan ada tambahan-tambahan dari pihak luar di samping pengusaha-pengusaha Muhammadiyah tentunya untuk acaranya selain pameran si pameran yang terkait dengan kuliner dan kerajinan juga dalam bentuk perlombaan-perlombaan yang melibatkan seluruh warga Muhammadiyah baik dari tingkat TK sampai keguruan tinggi dari sisi remajanya, ibu-ibunya, anak mudanya bahkan sampai bapak-bapaknya ada untuk warga Muhammadiyah kami mengajak mari ramai-ramai kita Muhammadiyahkan mona selama 4 hari ini adalah momen kita dalam rangka menyambut buktamar untuk Muhammadiyahnya sendiri agar membuat kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif lagi di luar bidang pendidikan dan kesehatan Tim TVMU memberitakan dari Jakarta renovasi gedung sekolah dasar Muhammadiyah 5 limau Jakarta Selatan akhirnya telah selesai dan resmi digunakan kembali dengan perasaan baru ini diharapkan sekolah dasar Muhammadiyah 5 bisa lebih maju lagi tidak hanya dari geng sisanya tapi juga keilmuannya setelah direnovasi kurang lebih setahun akhirnya gedung sekolah dasar Muhammadiyah 5 limau Jakarta Selatan resmi difungsikan kembali untuk prosesi belajar renovasi gedung Muhammadiyah 5 sendiri telah dilakukan sejak Maret 2014 sebelum direnovasi gedung sekolah dasar Muhammadiyah 5 hanya memiliki 3 lantai saja dan kini telah berubah menjadi 4 lantai gedung yang menghabiskan sekitar 4 miliar ini diharapkan menjadi nilai tambah khususnya bagi kemajuan SD Muhammadiyah 5 gedung baru SD Muhammadiyah 5 yang diwakili oleh Anwar Abbas dalam peresmian ini juga dihadiri oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Wali Kota Jakarta Selatan meski dengan adanya gedung baru ini ada hal yang perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Anwar Abbas dalam sambutannya yang mengatakan bahwa dengan gedung baru yang terlihat bergensi jangan sampai biaya pendidikan SD Muhammadiyah menjadi mahal selain itu yang paling utama adalah soal substansinya yang wajib dilakukan murid harus mendapatkan pembekalan soal agama Islam saya hanya akan menikmati sedikit saja kira-kira apa yang sangat diharapkan oleh orang tua kalau dia akan menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam termasuk ke sekolah Muhammadiyah ini menurut saya ini yaitu anak-anaknya bisa beragama dengan baik anak-anaknya bisa beribadah dengan baik anak-anaknya bisa membaca aturan dengan baik anak-anaknya bisa sembahyang dengan baik dan dan yang juga tidak boleh kita aturkan yaitu anak-anaknya bisa mendoakan orang tuanya tim TV-mu memberitakan dari Jakarta Ibu Musa Berita dan Analisa akan kembali setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tenaga kerja berkualitas. Untuk itu, UMSU melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak. Persoalan tenaga kerja yang siap menghadapi pasar adalah persoalan serius di negara ini. Perguruan tinggi memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi pasar besar seperti arah masyarakat ekonomi ASEAN yang akan segera bergulir. Menyadari persoalan itu, UMSU melalui Pusat Jasa Ketenagakerjaan atau PJK UMSU melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak agar sarjana lulusan UMSU memiliki kemampuan yang siap mengisi kebutuhan lapangan pekerjaan. PJK UMSU bersama dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni menggelar kegiatan launching kartu keanggotaan PJK UMSU dilanjutkan dengan seminar motivasi bagi mahasiswa akhir. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Bank BRI, PT KSS, dan Telkomsel. Sedangkan kegiatan seminar motivasi menghadirkan motivator hardi dan kegiatan outbound yang digelar oleh Palang Merah Indonesia. Ketua Pusat Jasa Ketenagakerjaan, UMSU, Sukma Lesmana menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, PJK UMSU akan membantu anggotanya dalam mencari lapangan pekerjaan dengan melamarkan mereka ke perusahaan yang membutuhkan. Mulai tahun ini sudah menyusun satu program keanggotaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Manfaat dari keanggotaan PJK UMSU ini adalah untuk nanti data anggota PJK UMSU disampaikan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Mungkin selama ini pelamar itu melamar sendiri, tapi dengan menjadi anggota PJK UMSU yang melamar itu PJK UMSU. Rektor UMSU Dr. Agusani mengatakan, perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini tidak saja fokus pada peningkatan kualitas akademis, tapi juga fokus agar lulusan UMSU menjadi sarjana yang siap menemati posisi yang dibutuhkan pasar. 176 berhenti di seluruh Indonesia. Dalam rangka program Universitas Muhammadiyah setara, karena kita mempunyai ROGNET tahun 2033, tidak lagi bisa disangkal bahwasannya Universitas Muhammadiyah setara tidak saja lagi dalam proses pembelajaran di kelas dalam rangka melahirkan mahasiswanya. Tetapi itu harus mampu nantinya bagaimana lulusan Universitas Muhammadiyah setara siap mampu bersaing, mampu berkarir. Launching dan seminar motivasi yang diikuti mahasiswa semester akhir dan mahasiswa penerima beasiswa pidik misi itu berlangsung di Auditorium Kampus UMSU Jalan Kapten Muhtar Basri. Pada akhir acara ditandai dengan pemberian cindra mata oleh Rektor UMSU kepada mitra kerja PJK UMSU. Seiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara. Masyarakat ekonomi ASEAN menuntut perguruan tinggi mampu menghasilkan sarjana yang berkualitas. Menjawab tentang tersebut, Pusat Jasa Ketenaga Kerjaan UMSU menggelar seminar pelatihan dan outbound. Salah satu upaya untuk meningkatkan lulusan UMSU yang mampu menjawab kebutuhan pasar, maka Pusat Jasa Ketenaga Kerjaan UMSU meningkatkan program layanan dan kemitraan kepada banyak pihak. Kerjasama antara PJK UMSU dengan Bank BRI Medan ditandai dengan penanda tanganan MOU, seminar, pelatihan, dan outbound bagi mahasiswa UMSU semester akhir dan mahasiswa bidik misi. Dengan kegiatan outbound diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membangun kerjasama dan kepemimpinan. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agus Sani mengatakan, pemerintah dan UMSU memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Selain kepada mahasiswa bidik misi yang mendapat beasiswa dari pemerintah, masih banyak peluang lain untuk mendapatkan beasiswa. Negeri saja hanya mampu mendirikan lebih kurang 90 perbuan tinggi di seluruh Indonesia. Tetapi Muhammadiyah mampu mendirikan perbuan tinggi. Masih banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa karena kita beritra dengan biak manapun dalam rangka untuk meningkatkan program kegiatan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Utara. Sehingga nantinya setiap tahun kegiatan-kegiatan dan pembangunan ini kita lakukan dalam rangka untuk mengukur bagaimana kemampuan lulusan kita untuk berkali di tengah-tengah masyarakat. Seminar pelatihan dan evaluasi terhadap kemampuan soft skill mahasiswa UMSU akan terus ditingkatkan agar lulusan UMSU memiliki kemampuan daya saing. Gelaran seminar sehari yang diselenggarakan PJK UMSU dan Biro Kemahasiswa dan Alumni UMSU ditutup dengan kegiatan outbound yang dipandu oleh Tim Palam Merah Indonesia Cabang Medan. Saya Fulhadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Hari Pendidikan Nasional Indonesia dimanfaatkan Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengadakan seminar nasional. Seperti apa seminarnya? Berikut informasinya untuk Anda. Memperingati Hari Pendidikan Nasional PGSD UMS menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema aktualisasi bimbingan konseling pada pendidikan dasar menuju peserta didik yang berkarakter. Seminar yang dihadiri oleh Ketua Asosiasi Bidang Konseling Indonesia Mungin Edi Wibowo dan Ketua Program Studi PGSD Samino mendapat sebutan hangat dari mahasiswa PGSD UMS. Selain memperingati Hari Pendidikan Nasional, keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah menjadi salah satu maksud diadakannya seminar ini. Saring Marsudi sebagai Ketua Penelenggara Acara juga menjelaskan diadakannya seminar ini untuk mengimplementasikan permendikbud tersebut di sekolah dasar. Ketua Asosiasi Bidang Konseling tentang bimbingan konseling di tingkat pendidikan SD atau sekolah dasar dan menengah sehingga harapan atau maksud dari sebenarnya adalah bagaimana mengimplementasikan mengimplementasikan permendikbud itu di sekolah dasar. Di samping itu Ketua Asosiasi Bidang Konseling Indonesia Mungin Edi Wibowo menyatakan bahwa adanya permendikbud tersebut sangat membantu namun harus ada dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Mungin Edi Wibowo pun mengatakan adanya seminar ini untuk menyiapkan peserta didik yang berkarakter dimulai dari sekolah dasar karena sekolah dasar adalah fondasi utama untuk membangun karakter anak bangsa. Ilham dan Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta Menyenggarakan Pekan Ilmiah Mahasiswa dan Pelajar di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Pekan Ilmiah Mahasiswa dan Pelajar atau PIMPEL yang disenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar diramaikan dengan tiga lomba yang diikuti oleh mahasiswa serta siswa sekolah dasar. Tiga lomba tersebut adalah debat mahasiswa sejatang DIY Student Smart Competition atau cerdas cermat serta lomba mading guru dan siswa Acara yang mengangkat tema membangun generasi cerdas kreatif dan kompetitif melalui PIMPEL ini mendapat respon yang positif dari peserta lomba Mahasiswa dan siswa sekolah dasar yang mengikuti lomba PIMPEL sampai hari hapun masih ada yang mendaftar untuk meramaikan acara tersebut Ketua Penyelenggara Ulya Dewi Azhahra mengatakan tujuan acara ini dibuat untuk membangun generasi yang cerdas, kreatif, dan kompetitif dimana kami juga mengangkat tema pendidikan dan kompetitif pekan ke dunia kemahasiswa dan pelajar kami mengolahnya untuk menjadi tema membangun-membangun generasi generasi antara mahasiswa dan sekolah dasar menjadi cerdas melalui PIMPEL itu sendiri dan debat kreatif kreatif menciptakan mading dan kompetitif selenggaranya lomba PIMPEL bertema membangun generasi yang cerdas kreatif dan kompetitif ini agar terus dipertahankan dan menjadi langkah awal membangun bangsa serta generasi yang lebih baik Ilham dan Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah di pemerintah yang kemana-mana berita dan analisa akan kembali setelah jeda berikut ini terima kasih telah menonton! 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 Dalam migas, pemerintah harus memenuhi komitmen dalam menaikkan atau menurunkan harga BBM. Begitu juga bidang pertambangan yang harus sesuai dengan anggaran pendapat dan belajar negara. Migas tidak bisa dipandang sebagai komoditi belaka, sumber dasar yang menjaga stabilitas ekonomi negara-negara yang baru lahir di dalamnya. Tidak seperti sekarang, alasan yang digunakan untuk menaikkan harga-harga minyak itu adalah alasan-alasan yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Seperti inflasi, minyak global, dan tingginya suku bunga perbankan. Sehingga praktis penyelenggaraannya sudah keluar dari konstitusi kita. Kebijakan pemerintah itu didominasi oleh segelintir oligarki pemerintahan yang menguasai sektor bisnis terbesar di tanah air. Salamudin Daeng menilai bahwa elit politik semakin kasar menggerogoti seluruh harta bisnis besar di tanah air. Karena jika dihitung dari semua sektor dari rantai bisnis Migas, bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Dan inilah menjadi sasaran dari oligarki yang berkuasa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu lebih didominasi oleh kuatnya kepentingan oligarki di dalam kekuasaan. Jadi segelintir orang yang berkuasa ini secara efektif menggunakan kekuasaan politiknya di dalam rangka mengambil hubungan dari satu sektor bisnis terbesar. Pemerintah yang berkuasa sekarang cenderung tidak memiliki arah kebijakan yang jelas untuk kepentingan nasional terkait dengan Migas. Apakah arah tersebut lebih ke arah pembangunan industri, pertanian, atau Migas? Karena hal itu tidak bisa dibisahkan dari sektor ekonomi. Ketidakjelasan arah tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membaca perkembangan globalisasi. Oviantinuraini, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Undang-Undang Pilkada 2015 terancam dibatalkan. Terkait dominasi politik dari pemilik modal atau pemilik kekuasaan dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga Undang-Undang ini pun digugat. Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya sebagian besar Undang-Undang Pilkada tersebut. Beberapa pasal yang diujikan adalah Pasal 7 dan Pasal 193. Ada beberapa cacat material dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang tidak demokratis, diantaranya tidak adanya sanksi administrasi bagi seorang kandidat pelaku politik uang, khususnya pengurus partai politik dan tidak memuat sanksi pidana terhadap penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan itu akan menyebabkan maraknya politik uang dan penyalahgunaan jabatan untuk memenangkan pasangan calon secara tidak fair. Undang-Undang Pilkada terkesan dapat menghilangkan hak partai politik bagi mereka yang tidak mendapatkan kursi DPR tahun lalu. Misalnya saja pada Pasal 70 ayat 2, tidak tegas batasan pejabat negara yang dilarang berkampanye dan makna tidak memiliki konflik dengan pertahanan. Meskipun begitu, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi meminta agar pemohon memperjelas petitum permohonan, terutama pernyataan inkonstitusional bersyarat yang menjadi acuannya. Tapi yang jelas, uji materi yang dilakukan pemohon tersebut membuka peluang dibatalkannya Undang-Undang Pilkada. Sejak awal Undang-Undang ini memang penuh kontroversi lantaran mekanisme pengesahannya di luar kepatutan. Banyak pengamat mengatakan bahwa Undang-Undang ini lahir dari Perpu Pilkada yang ditekan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpu ini dinilai cacat hukum karena dibuat hanya demi menjaga stabilitas kenegaraan dengan alasan kepastian hukum semata. Jika dilihat dari perspektif hukum ketatanegaraan, di sini ada proses demoralisasi yang membuat hukum tidak lagi sebagai supremasi, tapi malah dikremasi. Anehnya rangkaian demoralisasi berlanjut pada pemerintahan sekarang yang malah mendukung demoralisasi tersebut. Penyebabnya tentu saja kepentingan kuasa politik itu sendiri. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah yang tinggal hitungan bulan, polemik terkait regulasi yang diatur melalui Undang-Undang Pilkada masih terus diperbincangkan. Atas bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak, yang juga merupakan pengamat kebijakan publik terkait realitas tersebut. Untuk itu, simak analisanya dalam mencari eksklusif Tim TVMU berikut ini. Yang paling penting dari pilkada kita yang akan dilaksanakan di 2016 ini, ada 269 pilkada langsung yang dilakukan serentak. Tentu di Undang-Undang Pilkada ini yang masih risikan itu adalah, pertama memang permasalahan hak untuk berhenti. Misalnya, kepala daerah yang masih tetap akan maju, itu tidak dinyatakan berhenti, tetapi hanya sekedar cuti. Saya pikir itu yang kemudian menyebabkan ada unfair competition, jadi kompetisi yang tidak adil. Nah, ini yang saya pikir menjadi gugatan banyak pihak. Nah, kemudian kedua, tentu ada masalah di praktek politik uang. Nah, tadi karena ada kepala daerah yang kemudian maju kembali, kemudian tidak berhenti, namun hanya sekedar cuti, padahal dia bisa menggunakan semua infrastruktur pemerintah daerah untuk kepentingan dia, sehingga muncul praktek politik uang tadi. Jadi, akarnya salah satunya adalah harus berhenti atau tidaknya kepala daerah. Memang idealnya, kepala daerah yang kembali maju berhenti, bukan sekedar cuti, sehingga ada pertarungan yang adil. Nah, praktek uang ini, praktek politik uang ini juga, ya nggak apa, berbahaya, terutama berkaitan dengan mahar ya. Mahar terhadap partai politik. Nah, ini sebenarnya, kalaupun ada peraturan tertulis berkaitan tidak boleh ada mahar dan sebagainya, sebenarnya yang paling penting bukan di situ. Yang paling penting adalah pengawasan. Seperti Panwaslu, Bawaslu, selama ini tidak efektif melakukan pengawasan. Jadi, keberadaannya antara ada dan tiada, ini jadi masalah lain. Jadi, politik uang sebenarnya kuncinya di peraturan yang taik, yang ketat, tapi ada juga catatan yang paling penting adalah pengawas. Saya pengawas ini justru-justru terlibat juga dalam praktek politik uang. Ini yang jadi masalah hanya pengawas, bahkan pilkadanya, yaitu KPU. Jadi, seharusnya memperkuat hadap pelaksana pilkada, atau seperti KPU dan Panwaslu dan Bawaslu. Pidana terhadap kejahatan pemilu. Nah, selama ini disayangkan tidak ada hukuman pidana yang tegas, terhadap kejahatan pemilu. Jadi, kejahatan pemilu ini adalah kejahatan peradaban sebenarnya, karena kalau salah saja, membiarkan mereka yang melakukan praktek-praktek curang untuk berkuasa, artinya kita membiarkan lima tahun ke depan, daerah atau masyarakat itu dipimpin oleh mereka-mereka yang punya attitude sebagai political bandit, bandit politik yang kerjanya, cuma mengumpulkan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka, pundi-pundi uang, dan macam-macam. Harus dituntaskan sesegera mungkin ya, jadi tidak perlu ada penundaan. 2016 itu harus dimulai, pilkada serentak, supaya kemudian nanti tidak mundur juga untuk pilkada 2017 dan seterusnya. Jadi sekarang tinggal kita menagih komitmen dari DPR maupun pemerintah, supaya segera mungkin, agar undang-undang itu tidak apa, tidak diganggu lagi. Saya pikir sudah tuntas lah ya, jadi untuk sementara memang tidak sempurna, tapi kita berikan kesempatan, kesempatan proses pilkada 2016 ini menggunakan undang-undang yang terakhir sudah disahkan. Nah ini catatan pengawasan ini, saya pikir apa namanya, semua elemen, terutama civil society itu penting juga, melakukan pengawasan terhadap pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu itu harus diawasin, penyelenggaranya pun itu harus diawasin. Nah karena permasalahan kita, semakin jauh misalnya, daerah dari pantauan media, atau semakin jauh dari pantauan pemerintah pusat, atau pusat pemerintahan, biasanya praktek kecurangan itu banyak terjadi. Maka peran serta masyarakat lokal itu sangat dibutuhkan, termasuk peran media seperti TV Muhammadiyah, atau TV-TV yang lain, atau media cetak, itu penting sekali untuk mengungkap kecurangan-kecurangan pilkada. Jadi kecurangan-kecurangan pemilu ini tidak bisa kita letakkan tanggung jawabnya pada sekedar pengawas formal, ataupun penyelenggara formal, tapi juga civil society harus banyak terlibat. Saya pikir Muhammadiyah punya potensi yang lebih besar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Selain jihad konstitusi, memastikan proses pemilu bebas praktek korup, itu juga penting sebagai dakwah kita, untuk memastikan calon-calon pemimpin yang baik itu mendapatkan amanah. Maka Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, atau ortom lainnya, bisa terlibat langsung mengerahkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Jadi jangan terlalu banyak terlibat pada tim sukses, misalnya, tapi memastikan pemilu itu berjalan adil, itu juga jauh lebih penting. Khusus untuk warga Muhammadiyah, saya ingin silakan terlibat lebih banyak dalam proses politik di daerah, terutama dalam pengawasan, terutama dalam memastikan kualitas pemilu itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kedua, tentu undang-undang pilkada dan aturan-aturan pilkada ini, kalau kita, misalnya si Pilstra itu tidak mungkin bisa tercampur secara langsung, tetapi kita harus pastikan undang-undang ini juga mengakomodir pelaksanaan pilkada yang adil. Saya pikir itu catatan pentingnya. Di pemerintah informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya, Sam Walshara, segera kru TVMU yang bertugas, pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.